Halo assalamualaikum guys Kali ini kita mau bikin praying mat DIY Alias sejadah dari kain percaya guys Gimana cara bikinnya Simak terus disini Sampai PIS Pertama kalian harus siapin Dakhon press sesuai ukuran Sejadah alias praying mat DIY yang mau dibuat Kita siapin juga 5 halai kain, ukurannya nanti kalian Bisa lihat di deskripsi untuk lebih jelasnya Seperti ini Warnanya bebas, motif bebas Kalian matching-matchingin aja ya Dan kita juga butuh aplikasi Kupu-kupu DIY yang dibikin Dari sisa kain percaya guys Tutorialnya ada di belakang, jadi kalian wajib Banget ikutin video ini sampai habis Jangan di skip-skip ya guys Oke, sekarang kita siapin dulu Bahan-bahan yang harus siapin Ini tadi ada bagian bahan yang besar Yang akan kita bagi dua menjadi seperti ini guys Setelah itu kita ambil Bahan yang warnanya sama Ini kebetulan saya warnanya ungu sama Pink keunguan gitu ya Corak Nanti bahan ini akan kita satukan Jadi potongan-potongan Patchwork panjang gitu ya Nah seperti ini Untuk basicnya Untuk bagian bawahnya Alasan jedahnya gitu ya Dan yang ini adalah Dekronpres yang tadi Yang udah saya gambarin tengahnya Jadi semuanya disiapin dulu ya guys Ini dia Ini dia Nah pertama-tama kita akan jahit Ini dulu nih Bahan bermotif dengan Kain warna ungu muda Karena kita kan akan membuat Bagian tengah patchwork yang panjang Yang akan ditempatin buat Sangkari kupu-kupu Nah seperti ini Kita jahit dulu ya guys Oke ini udah dijahit Nah jangan lupa Setelah kalian jahit seperti ini Kalian jahit lagi tindas Di atasnya Supaya rapih Nah Sampai jahit ya guys Sekelihatan kan Nah seperti itu Setelah itu baru kita sambungin Kain putih Yang untuk bagian tengahnya itu Di atas kain ungu Kita garis lagi Ini saya garisnya pakai Water irisable pan ya guys Biar memang dihapus Setelah itu kita jahit lagi Seperti ini Udah dijahit Jangan lupa Dijahitin das lagi Supaya rapih Oh ya guys Ini kan warnanya beda-beda Jadi kan harus sesuaikan Dengan warna benangnya ya guys Untuk bagian putih Tetap pakai warna putih Bagian ungu muda Pakai warna ungu muda Gitu ya guys Jadi kelihatannya rapih Seperti itu Kita sambung lagi Bagian ungu Yang atas Tapi tunggu sebentar Sebelum kalian nyambung Bagian ungu Kalian harus pasin dulu Darkron yang felt Yang udah digambar tadi Pasti tengah-tengah gitu Jadi ini kan Sangkar kupu-kupunya Ada di tengah Kalian harus ukur dulu Atas dan bawah itu Nanti harus sama Kotaknya Jadi biar matching Gitu ya guys Nah seperti ini kan Saya ukur dulu Nanti ungu nya ditaruh Dimana Seperti ini Kita cahit dulu Ini saya agak lebihin dikit Karena ternyata Ungu nya tadi saya Ukurannya harus sama dengan Yang bawah 9 cm Jadi yang bawah juga harus dibikin 9 cm Kalau saya terlalu majuin ke pojokan Nanti dia gak nyampe 9 cm guys Seperti ini ya Hasilnya Kita ukur lagi Nah ini dia 9 cm Ini juga 9 cm Gitu ya Kita tandain Seperti itu Sekarang kita sambungan lagi Kain corak Di bagian atas Kain ungu tadi Dan kita cahit dulu Pinggirannya Untuk disambung lagi Oke kita cahit dulu guys Dan lupa juga Cahitin das ya Ini saya pakai benang yang Warnanya lain lagi Pungguda Nah seperti ini Oke Nah ini Saya pakai water irisible pen Ini gampang banget Dihapus Pakai tisu basah juga cukup ya guys Jadi kalian bisa Corot-corot Seenak hati Di atas kain Tanpa Merasa khawatir gitu Nah ini kain Sambungan yang udah jadi Petsurk yang sudah jadi Kita susun di atas Dacron felt Kalian gak harus pakai Dacron felt guys Kalau misalnya gak ada Kalian bisa pakai Kain flanel Atau kain Yang agak tebal gitu ya Misalnya kayak canvas gitu Itu juga bisa Asal jangan tebal-tebal ya guys Kalau sejadah tebal-tebal Itu ngelipatnya susah soalnya Nah ini kita pasang Kain corak Untuk pinggirannya Seperti ini ya guys Diukur dulu guys Jadi dari ukur Ukur dari pinggiran Sejadahnya Itu berapa Disamain semuanya gitu guys Biar dia balance ya Jadi kan gak lucu Kalau misalnya Atas bawah Miring-miring Kiri-kanan gitu kan Gak lucu ya Jadi ini bener-bener harus Perhatiin ukurannya ya guys Ya seperti ini Saya akan jarum pentulin dulu semuanya Oh ya guys Buat kalian yang belum subscribe channel ini Ayo tolong bantu subscribe channel ini Supaya channel ini Semakin banyak memberikan tutorial yang bermanfaat Buat ke depannya Jangan lupa di share juga Ke semua sosial media kamu Sebanyak-banyaknya Supaya banyak yang bisa mengambil manfaat Dari video ini ya Terima kasih yang sudah subscribe Untuk yang belum subscribe Ayo saya tunggu ya Masa dikit gak apa-apa ya guys Oke guys kita lanjut lagi Ini kita mau Quilting bagian atasnya Sebelum di quilting Saya garis-garisin dulu Karena kita cuma mau quilting lurus aja Gak neko-neko Jadi kita garis aja Supaya dia nanti gak meletot-meletot Gak bengkok-bengkok Tenang Ini kan garisnya kan pake water irisable pan Jadi setelah selesai di quilting Kalian bisa tinggal Elap aja Dengan tisu basah Atau kalian semprot aja pake spray Juga nanti dia akan hilang Oke kita akan mulai Jait pinggirannya dulu Supaya gak lepas Dan supaya kita terbebas dari Pentul-pentul yang menggangguinnya guys Nah ini udah jadi guys Ini semuanya sudah saya quilting Jangan lupa diukul lagi pinggirannya Karena kita masih harus Cocokin pinggirannya Dengan bagian bawahnya Dirapin lagi ya guys Ini sisa-sisa Sisa-sisa kain pinggirannya Emang harus dikunting dan dirapikan Supaya lebih Kelihatan bentuknya gitu ya Nah ini dia Ini kita akan bikin kain Untuk bagian dasarnya Ya iya dong Maksudnya cuma Darkron doang Gak pake dasar kan lucu Jadi kita siapin dulu kain Warnanya apa aja sih Bebas ya guys Nah terus Kita siapin ini Kain yang sudah di quilting Tadi taruh Dalam keadaan kebalik Sebetulnya gak harus kebalik sih Begini juga gak apa-apa Ini cuma buat Sekedar ngukur Nah sekarang setelah itu Tadi kain dasar itu Tadi saya pake juga Untuk bikin list Di bagian pinggiran Sangkar Kupu-kupu tadi Sampai-sampai bukan sangkar ya Itu kayak jendela gitu loh Nah ini saya kasih listnya Cara bikin listnya Seperti ini ya guys Ukurnya Ukurannya ada di deskripsi Dan cara membuatnya Seperti ini Supaya lebih gampang Kalian bisa pake spray Supaya dia lulut Di setrikanya Sekarang kita mau bikin Aplikasi kupu-kupu guys Nih dia nih Polanya ada di deskripsi Kalian tinggal download Kalian cuma perlu kain keras Kain viselin yang buat kerah itu guys Yang ada lemnya ya guys Yang di satu sisi ada lemnya Satu sisi lagi enggak Kayak gitu Kalau ada lem dua-duanya Malah lebih bagus Cuma saya gak nemu Yang kayak gitu Nah itu digambar dulu Polanya disini Atau misalnya kalian punya Pola sendiri Selain kupu-kupu Misalnya boleh juga Gak apa-apa Kalian gambar di atas Kain viselin yang Gak ada lemnya Setelah itu digunting Bentuknya Sesuai dengan bentuk Yang kalian inginkan Kalau misalnya kupu-kupu Ya kayak begini ya Seperti ini Setelah digunting Dengan detail gitu ya Nanti baru kita tempelin Ke bahan Yang kita inginkan Nah ini saya ada sisa bahan Ini warnanya sebetulnya ungu guys Cuma disini Keliatannya kayak merah ya Ini ungu guys Percayalah guys Bukan ungu sih Ini yang pilih fanta Nah terus Kain viselin tadi Di setrika Jangan kebalik ya guys Kainnya ya guys Yang bagian nempel Itu di bagian kain Jadi jangan sampai ke Salah setrika gitu loh Nanti malah nempel disetrika Anak gitu Kain viselin ya Setelah dia udah merekat Dengan kuat Baru kita gunting Dan Tada Jadi guys Oke sekarang Listnya udah siap Kita mau pasang list ini Di sekitar Kotak Jendelanya ini Nah seperti ini Oke kita akan pasang dulu Jerman toolnya Seperti ini Ukurannya gak ada petokannya Kalian kira-kira aja sendiri Nah seperti itu ya guys Warnanya juga Gak harus kayak gini Gak harus pink fanta Kalian bisa sesuaikan Dengan bahan yang ada di rumah Tapi kalau ukurannya Kalian harus ngikutin Dengan ukuran ini ya guys Kalau mau seperti ini Gitu ya guys Oke kita akan jahit dulu Ini list ini kan ada dua sisi Kiri kanan Saya akan jahit Satu pinggir dulu Gak langsung dua-duanya Supaya apa Supaya kita bisa lepas Dari gangguan Jarum-jarum pentul Yang terkutuk Ini guys Pastinya jarum pentulnya tajam ini loh guys Ini kan agak-agak ganggu gitu ya Nah seperti ini Jadi ini semua pinggirannya Saya jahit dulu Baru nanti setelah selesai Jahit yang bagian Sisi satunya lagi Gitu loh Yang penting ini kita lepas dulu lah Dari jarum pentul ini Gak nyaman gitu Kalau jahit kebanyakan jarum pentul Gitu ya guys Jadi memang untuk jahit list ini Saya saranin untuk jahit Dari atas itu Sisi kanan dulu Sampai semua seluruh list yang jahit Baru balik lagi dari atas Jahit sisi kirinya Gitu ya guys Jadi seperti ini Saya coba jahit dulu Sisi kanannya Nanti kalau sudah selesai Baru saya ulang lagi Dari awal Jahit sisi kirinya Dan begitu lebih gampang ya guys Dan terhindar dari Jarum-jarum Yang tajam Sekarang kita mau jahit Aplikasi kupu-kupunya guys Oke Kita akan mulai Ini saya masih pakai Sepatu jahit biasa Nanti kalau misalnya saya udah putus asa gitu ya Baru saya pakai sepatu kilting Karena ini mempunyai banyak lekuk-lekuknya ya guys Agak-agak susah kalau misalnya pakai jahit Sepatu biasa gitu kan Kaku banget gitu ya Atau kalian misalnya mau Nggak punya Sepatu kilting Nggak ada mesin jahit Kalian bisa jahit pakai tangan ini ya guys Malah lebih bagus hasilnya Jadi kayak sulaman Jadi kayak bordiran gitu ya guys Ini untuk menjahit aplikasi ini Emang butuh ketelatanan juga sih guys Tapi nggak susah kok guys Kalian jangan menyerah hanya gara-gara ini ya Nah ini yang penting Kalau misalnya kalian susah Kalian bisa lem dulu Atau kalian bisa setrika Nah ini sepatu kiltingnya guys Saya mau pakai sepatu kilting aja Karena sepertinya saya sudah mau putus asa guys Untuk yang lekuk-lekuk Keriting guys Kalau pakai sepatu biasa Kita pasang dulu ya Nah seperti ini Dibongkar dulu umurnya Dan tinggal dimasukin sepatunya Seperti itu Gampang kok guys pasangnya Saya juga ada contohnya Cara pasangnya ada di video Yang itulah pokoknya ada ya Nanti di deskripsi saya pentumin Cara pasang sepatu kilting Di mesin jahit portable biasa Gitu Nah seperti ini guys Ini kan ada kayak gini Umurnya nih Harus cepat dulu Lalu dipasang Dan beres Cuma gitu doang sih Itu sepatunya tuh ya Keliatan ya Oke Kita mulai jahit lagi Sebelum jahit Saya mau tanda-tandain dulu Bagian yang akan di kilting guys Pakai water irisable pan ini guys Supaya apa Supaya gak berak-rakan jahitnya guys Nah Pakai ini guys Kalau kayak gini kan enak Udah ada tanda-nya nih Yang mana yang harus dijahit Ke arah mana Gambarnya apa Gitu kan kelihatan ya Udah deh Tinggal berkarya deh Tinggal di Maju mudur-maju mudur Cantik-cantik gitu ya Iya pokoknya gitu lah ya guys Yang sabar ya Orang sabar Pantatnya lebar Gitu ya guys Saya udah Kilting semuanya Ya agak berantakan Tapi gak apa-apa ya guys Maafin aja ya Ini juga udah selesai Dan Finish Eh belum dong Kita belum pasang bagian bawahnya Nah ini bagian bawahnya ini nih Kita ukur dulu Sesuai ukuran Sejadah yang udah disesuaikan tadi ya Yang udah disesuaikan tuh maksudnya Jadi dia udah digunting pinggirannya Udah rapi Tinggal ditempel Bagian Bottomnya ini Bagian base-nya ini ya Kalau misalnya kain Kalian punya kain yang lebih tebal Itu malah lebih bagus Ini saya pakai kain katun biasa Dan sekarang kita mulai jahit Jahitnya Kalau mau enak Seperti ini guys Dalam posisi kebalik Dark crownnya itu di atas gitu ya Jadi kelihatan garisnya Jangan lupa dicek dulu Setelah dijahit Ada yang kelewat apa enggak Masih nganggah apa enggak Masih kebuka apa enggak gitu ya Dan jahitnya juga Jangan semuanya guys Sisain bagian Untuk membalik Kain itu tadi Karena kita kan jahitnya kebalik ya Jadi ada bagian sisa Untuk membalik kainnya Gitu Nah ini seperti ini Saya coba balik dulu Saya mau cek dulu Ada Kebocoran apa enggak gitu ya Ujung-ujungnya jangan lupa Dibikin seruncing mungkin Nah seperti ini Oke Aduh agak bolong sedikit Nanti dijahit lagi Nah seperti ini Nanti kalau misalnya kalian udah selesai Pinggirannya tinggal kalian jahitin das lagi ya guys Supaya apa Supaya rapi Dan ini bagian yang enggak dijahit Nah ini guys Saya sisain Satu bagian yang enggak dijahit Tapi ini ada sedikit bagian kanan yang juga kebuka Tinggal dirapiin aja Jadi kalian udah selesai jahit Kalian balik Dan yang bagian Ininya tinggal dirapiin ya Bagian yang terbuka Nah seperti ini Saya pakai jepitan baru guys Karena jepitan yang baru datang Jadi baru saya pakai ya guys Tau betul tadi pakai ini aja Gak usah pakai jaruk mentul ya Ternyata enak guys Pakai jepitan kayak gini guys Hah norak banget ya Ini buat review aja ya guys Kalian bisa beli jepitan Baju kayak gini nih Jepitan jahitan kayak gini Di online dan harganya enggak mahal Ini kemarin saya beli 50 biji ginian Harganya cuma sekitar 30 ribu Plus ongkos kirim cuma 10 ribu Lumayan ya guys Seperti ini ya guys Nah kan jadi rapi Semuanya dijahit Ini kalau misalnya pakai jaruk mentul kebayang guys Aduh tertusuk-tusuk Kalau pakai ini nyaman Norak banget nih baru tau ya Gak apa-apa lagi guys ya Buat review sekalian buat pelajaran Saya terusin dulu Ngejibit-jibit ginian Karena asik banget nih guys Nah udah jadi guys Udah keliatan rapi semuanya Tinggal dijahit Jadi kalau yang di sisi ini Udah sekalian jahit tindas guys Gak usah dijahit lagi 2 kali ya Nah udah jadi deh semuanya Udah rapi Tinggal dibersihin benang-benangnya Oke guys Praying mat DIY Alias sejadah bikinan sendiri ini Sudah jadi seperti ini Siap dipakai untuk lebaran Eh masih lama ya lebaran Ya gak apa-apa lah ya Buat dipakai hari-hari Dan lucu banget ya guys Pokoknya semua pattern Pola ada di deskripsi Ukuran ada di deskripsi Silahkan di cek disitu ya guys Dan jangan lupa Tetap di channel ini Saksikan terus disini Masih ada beberapa Bukan beberapa Banyak sih guys Video-video lain yang bermanfaat Yang bisa kalian ikutin Tetap di channel ini Saksikan video-video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh